Ini dia runway terpanjang di Indonesia, ternyata nomor dua se-Asia Tenggara lho. Tapi sebelumnya, kamu udah tau belum apa itu runway? Runway atau landasan pacu adalah area lepas landas dan pendaratan pesawat yang perkerasannya bisa menggunakan struktur perkerasan. Baik perkerasan lentur maupun perkerasan kaku yang dipengaruhi oleh karakteristik tanah dasar, besarnya beban roda yang akan mempengaruhi tebal perkerasan, volume lalu lintas rencana, ketersediaan bahan material atau penyusunnya dan besarnya anggaran biaya. Landasan pacu yang panjang diperlukan agar pesawat dapat berakselerasi dengan maksimal, sehingga mampu menghasilkan daya angkat untuk mengudara. Mau tau runway terpanjang di Indonesia ada dimana saja? Yang pertama dari Bandar Udara Hang Nadiem Bandara internasional yang berada di Batam, Kepulauan Riau ini mempunyai runway terpanjang di Indonesia yang mencapai 4025 meter. Mengalahkan Bandara Canggi di Singapura dan Narita di Jepang sekitar 4.000 meter. Bahkan menjadi runway kedua terpanjang di Asia Tenggara setelah Bandara Internasional Kuala Lumpur. Yang kedua Bandara Kuala Namu Memiliki runway sepanjang 3.750 meter, tidak hanya memiliki runway yang sangat panjang. Bandara ini pun menjadi bandara terbesar ketiga di Indonesia setelah Bandara Sukarno-Hatta dan Bandara Internasional Kertajati. Bandara Kuala Namu berada di Kabupaten Deling Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dan yang ketiga dari Bandara Sukarno-Hatta. Siapa coba orang Indonesia yang gak tahu bandara ini? Ternyata Bandara Sukarno-Hatta mempunyai runway sepanjang 3.660 meter. Hebatnya lagi, Bandara Sukarno-Hatta adalah bandara pertama yang memiliki tiga landasan sekaligus di Indonesia. Dua landasan terdahulu memiliki panjang 3.660 meter. Sementara landasan ketiga yang baru diresmikan pada tahun 2020 memiliki panjang 3.000 meter. Bandara Sukarno-Hatta terletak di Tangerang, Provinsi Banten. Hmm, menurut kamu runway bandara terpanjang keempat di Indonesia ada di mana ya?